Setelah mempunyai seorang anak atau bahkan lebih, beberapa dari pasangan suami istri tentunya mempunyai keinginan untuk menambah momongan. Hal tersebut dikarenakan jika mempunyai banyak anak akan membuat lingkungan keluarga menjadi ramai dan bahagia. Seperti salah satunya beberapa artis ini di mana menambahkan ingin menambah momongan kembali. Lalu siapa saja mereka? Check this out! Presenter kocak Indy Barents memang pernah memiliki dua anak laki-laki yaitu Manuel dan juga Rafael. Namun dirinya mengaku bahwa sebelumnya Indy pernah menambah momongan kembali. Namun dirinya mengaku bahwa sebelumnya Indy pernah menambah momongan kembali namun gagal. Lantaran sang janin tidak berkembang. Bahkan setelah gagal anak kedua Indy pun sempat hamil kembali anak ketiga dan akhirnya kembali gagal. Di usia kandungan 4 bulan karena gagal jantung. Sebetulnya tuh kalau sesudah Rafa saya sempat hamil yang kedua. Cuman waktu usia kandungan hampir 4 bulan terpaksa harus digugurkan karena janinnya tidak berkembang. Lalu hamil lagi yang ketiga. Nah pada sesudah hamil yang ketiga, perempuan. Coba bayangin kalau ada saya itu jadi ya. Perempuan tapi hanya sampai menuju ke 4 bulan karena jantungnya tidak berjalan dengan normal. Jadi ya kembali lagi harus dikuret, digugurkan gitu. Itu anak yang ketiga. Lalu sampai akhirnya hamil Manuel yang sekarang sudah 7 tahun. Manuel itu sebetulnya kembar. Jadi kelihatan banget pada saat saya hamil, tau-tau di cek. Wah ternyata 2 nih telurnya gitu. Wah senang banget. Ya kita bersyukur lah yang namanya dapat berkah gitu kan. Nah terus ternyata sampai kandungan ke ya gitu lagi 3,5 bulan. Dokternya bilang kembarnya Manuel ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya Indy Barenz, artis cantik Titi Kalmal juga ingin menambah momongan. Apalagi saat ini Juna anak pertama hasil buah cintanya dengan Christian Sugiono mulai beranjak besar. Juna sendiri udah mau 3 tahun November ini sekarang. Dia bilangnya selalu gak mau punya adik. Cuma pengennya sih kita dapet lagi ya gitu. 3, pengennya 3. Tian pengen 3, aku pengen 3 juga. Pengennya sih aku rame karena emang aku kan 5 bersaudara, seru aja kalau rame gitu. Sama halnya apa yang saat ini menjadi keinginan kedua artis di atas. Mantan putri Indonesia tahun 2004 Artika Sari Devi dan sang suami Ibrahim Imran atau Mbak Im juga mempunyai keinginan menambah momongan kembali. Bahkan keduanya juga berdoa agar diberikan anak laki-laki setelah mempunyai dua anak perempuan. Kita tanya kepada penanam saham ya. Ya rencana sih kalau bisa satu lagi lah, kalau bisa laki-laki lah insya Allah. Gak tau saya lagi buat formulanya gimana supaya laki-laki masih belum nemu. Boleh mungkin ada yang tahu resepnya bisa di-share ke kita. Ya monggah-monggah yang waktu dekat kalau udah siapa. Well kita doakan saja good people, semoga ketiga artis di atas cepatnya mendapatkan momongan. Seperti yang menjadi keinginan mereka saat ini. Catalogah-monggah sila. Terima kasih. Hal- tabak. Shangri-tus khabllenya.